Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara Dan diperankan oleh Ratu Sofia, Adis Tizara dan beberapa artis muda lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film ini sendiri tayang perdana mulai tanggal 7 Februari di seluruh bioskop Indonesia Assalamualaikum Siti Film ini bercerita tentang kehidupan Santriwati di pesantren Arohimu yang terletak di Jawa Timur Pesantren ini merupakan pesantren khusus Santriwati Di sana ada seorang Santriwati baru bernama Herlina Dia baru masuk pondok sekitar 1 bulan Sehingga masih beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan di pondok ini Setelah sholat subuh guru mereka yang bernama Umihana Mengumumkan akan ada agenda Tadarus bersama di masjid Ketika itu Herlina pergi dan berkata kepada teman sekamarnya Yang bernama Ranum jika dia akan mengambil Al-Quran dulu di dalam kamarnya Sesampainya di kamar Herlina yang mengantuk tidak sengaja ketiduran Sampai dia tidak ikut Tadarus bersama Santriwati lainnya Hari menjelang pagi Herlina yang baru bangun bergegas meminta maaf kepada Umih Dan berkata jujur apabila dia ketiduran Umih tentu marah Karena Santriwati lain tidak ada yang mengingatkan Herlina Maka dari itu semua Santriwati pun mendapatkan hukuman Termasuk Herlina Mereka disuruh untuk kerja bakti hari ini Membersihkan pondok pesantren Hal itu pun membuat semua Santri tidak senang kepada Herlina Terutama salah satu Santriwati bernama Robiatun Atau kerap disapa sebagai Obi Herlina pun kerap dianggap sebagai beban Karena selalu menyusahkan mereka Herlina yang salah tapi mereka juga dapat hukuman Dan ini bukanlah pertama kali yang terjadi Ketika semua Santriwati membenci Herlina Tapi ada satu orang yang selalu baik kepadanya Yaitu Ranum Ranum mengerti Herlina masih beradaptasi Dan memaklumi semua kesalahannya Ternyata selur Herlina ini dulunya anak manja Dia tipe anak yang segalanya disiapkan oleh bapak ibunya Jadi Herlina sedikit terkejut Dengan kehidupan mandiri di pondok pesantren Pada saat sedang kerja bakti Obi pun mempengaruhi semua Santriwati Untuk berhenti bekerja Lalu menyerahkan semua pekerjaan itu Biarkan Herlina yang mengerjakannya Semua orang pun pergi kecuali Ranum Hal itu membuat Herlina sakit hati Lalu melaporkan pelakuan Obi Kepada Kiai Mustafa Sang pemilik pesantren Semua orang tua Santriwati datang ke pondok Untuk menjenguk anak-anak mereka Saat itu Herlina dijenguk oleh ibunya Herlina mengadu Jika ia tidak betah disini Semua orang tidak suka kepadanya Kecuali satu orang Yaitu Ranum Selain itu Sepre di kamarnya pun bau Ibu berusaha meyakinkan Herlina Apabila Dia bisa tinggal disini lebih lama Supaya Herlina bisa jauh lebih baik Dan nanti malam Ibu akan bawakan sepre yang baru Sementara Obi dimarahi oleh orang tuanya Karena dia mendapatkan laporan dari Kiai Mustafa Jika Obi berperilaku buruk di pondok pesantren ini Terutama kepada Santri bernama Herlina Malam harinya Di dalam kamar Herlina berusaha keras belajar mengaji ikro Ranum pun melihat Herlina banyak perkembangan Karena dia mulai hafal banyak huruf-huruf hijaiyah Kemudian Ranum mengajak Herlina pergi ke masjid Karena saat itu Ranum ingin mengaji Mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya Yang sudah meninggal Ranum pun pergi duluan Sementara Herlina akan menyusul Karena dia ingin menyetrika kerudungnya Yang terlihat kusul Saat Herlina sendirian di kamar Ia pun didatangi oleh Obi Beserta gengnya Obi sangat marah ketika itu Karena Herlina sudah melaporkannya Kepada Kiai Hingga akhirnya dia dimarahi Habis-habisan oleh bapanya Ketika itu Herlina pun dibulbul secara fisik Yang mana dia dipukul Ditampar Dan juga dijamba Selain itu Obi memakan masakan ibu Herlina Lalu makanan itu langsung disemburkan Ke arahnya Herlina Kemudian Herlina didorong Sampai menabrak meja setrika Tanpa sengaja tangan Herlina Terkena setrika Yang sangat teramat panas Sampai kulitnya menjadi melepuh Lalu Obi pun mendekat Dan mengancam Akan menempelkan setrika panas ini Ke wajahnya Herlina Setelah itu Obi pun menyuruh anak buahnya Untuk membawakan ember pelantai Kemudian tangan Herlina Yang mengalami luka bakar Langsung dicelupkan ke air ember itu Yang membuat Herlina Seketika menjerit kesakitan Tapi kemudian Herlina bisa melawan Hingga akhirnya Ia bisa kabur dari kamar Herlina terus dikejar oleh Obi beserta gengnya Saat itu Herlina melihat Ranum Hendak akan masuk ke dalam masjid Saat Herlina akan berteriak Sayangnya dia tertangkap Dan seketika mulutnya Dibekam oleh Obi Tapi setelah itu Herlina masih dapat melarikan diri Herlina sudah sangat ketakutan Tidak ada pilihan lain Herlina pun kabur keluar dari pesantren Dan nekat masuk ke dalam hutan Herlina berlari Dan jatuh ke jalanan besar Tanpa disangka Ada mobil melintas di hadapannya Hingga akhirnya Dia pun tertabrak seluruh Kesokan harinya Herlina dibawa ke rumah sakit terdekat Oleh pihak pesantren Hal ini Membuat Bapak Herlina menjadi murka Bapak Herlina pun Sempat melihat tuka bakar Pada tangan anaknya Dia mulai sadar Herlina mendapatkan perundungan Di dalam pesantren Namun Sayangnya Keadaan Herlina sangat kritis Sehingga nyawanya pun Tidak dapat terselamatkan Kematian Herlina Dirahasiakan oleh orang tuanya Dari pihak pesantren Satu minggu kemudian Secara mengejutkan Herlina pulang kembali ke pesantren Saya curiga Dia digangguin sama teman-temannya Ketika Herlina pulang kembali ke pesantren Santriwati pun merasakan Ada yang aneh Namun Mereka tidak terlalu menghiraukan Perasaan aneh tersebut Hari demi hari Herlina pun terus meneror para santri Dan juga guru pengajar Suatu hari Terlihat Herlina mengikuti Sorat berjamaah Bersama teman-teman lainnya Umi Hana Selalu memperhatikan Herlina Dari kejauhan Dan begitu pula Dengan Herlina Yang balik menatapnya Assalamualaikum Umi Kesokan harinya Saat Herlina berduaan Bersama Ranum sahabatnya Ranum bertanya Kenapa Herlina tidak mau bercerita Tentang kejadian malam itu Herlina menjawab Tidak perlu diceritakan Karena semua itu Ada balasannya Hantu Herlina Terus menerus memberikan teror Membuat semua santriwati Merasa ketakutan Belakangan ini Suasanya pondok Lagi gak enak Banyak santri Yang mengalami kesurupan Namun beruntungnya Hal itu dapat ditangani Oleh Ustad Gani Dengan cara dirugiah Itu aku bukan suhusuno ya Tapi sejak dia balik kesini Dia jadi aneh Hantu Herlina sebenarnya Hanya dendam kepada Dua santriwati Yang telah membuli Dan mengejarnya Sampai ke celakaan Yaitu Obi dan Dila Ketika tengah solat malam Sendirian di masjid Terjadi kejadian mengerikan Kepada Obi Saat terbangun dari sujudnya Dia tergejut bukan main Karena tiba-tiba Arah kiblatnya menjadi terbalik Beberapa kali Obi membenarkan Posisi solatnya Namun Setiap kali Dia bangun dari sujudnya Dia selalu mengalami Salah kiblat Akhirnya Dia pun diserang Oleh hantu Herlina Dengan wujud yang menyeramkan Kemudian Beberapa hari setelah kematian Obi Dila pun mendapatkan teror juga Assalamualaikum Dila Yang mana selur Dia melihat banyak santriwati Sedang solat berjamaah di masjid Pada tengah malam Namun anehnya Mereka solat dengan sangat cepat Kemudian Kemudian mereka semua berbalik badan Lalu menatap dengan tajam Ke arah Dila Dila pun ditemukan oleh Umi Beserta santriwati lainnya Sudah meninggal Dalam keadaan sujud Namun membelakangi Arah kiblat Di akhir film Terungkaplah Ternyata selama ini Orang tua Herlina Pergi ke Dukun Dan meminta Agar Herlina Dihidupkan kembali Akhirnya Dukun memberikan Sebuah paku Yang mana Jika paku itu Ditancapkan ke kepala Herlina Maka dia akan hidup lagi Tapi yang ada di tubuh Herlina Bukanlah jiwanya Melainkan sosok jin Islam Yang akan membalaskan Dendam Herlina Kepada orang-orang Yang telah menyakitinya Iblis Mereka menyembah Allah Lama Mereka berjanji Menyesatkan anak cucu Adam Pada kemungkaran Di ending film Kiai yang sudah lama Pergi dari pesantren Akhirnya pulang Dan melihat keadaan pesantren Sudah sangat mengkhawatirkan Saat itu Hantu Herlina Akan menyerang Ranum Dan juga Siti Beruntungnya Itu dapat ditahan Oleh Kiai Ustadz Gani pun Turut membantu Lalu dia Membacakan Ayat kursi Namun secara mengerikan Hantu Herlina Ikut mengaji Tak lama kemudian Ayah Herlina pun Datang ke pesantren Lalu Dia pun mencabut Paku keramat itu Yang menyebabkan Jin Islam Di dalam tubuh Herlina Seketika menghilang Setelah semua kejadian itu Jasad Herlina pun Dimakamkan dengan layak Nah itu dia seluruh cerita garis besar dari film ini Berarti dapat disimpulkan Arti dari kata munkar pada judul film ini Adalah orang-orang yang melakukan kejahatan Atau perbuatan buruk Yang menyalahi syariat Islam Semoga seluruh semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk Dan tidak akan menjadi orang munkar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!